Seperti inilah panen padi perdana di tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Kelompok Tani Wajah Baru Desa Bindrang Kecamatan Lokpaikat Senin pagi tadi. Selain bersama dengan warga anggota Kelompok Tani Wajah Baru, panen ini juga turut melibatkan jajaran TNI dari Koramil Lokpaikat dan Piani, Camat Lokpaikat, Dinas Pertanian, dan para penyuluh pertanian. Panen ini disebut kelompok tani setempat sebagai panen ubin yang dilakukan untuk menghitung berapa jumlah hasil panen yang didapat per hektarnya. Dua meter setengah, Pak. Untuk menghitung hasilnya, Pak? Untuk menghitung hasilnya. Jadi kita akan ditimbang berapa hasilnya per hektarnya dapatnya. Jadi kami semalam itu kebetulan semalam waktu tanamnya bersama TNI, kemudian kami pandangnya juga hendak bersama TNI pulang. Sama-sama mengetahui. Sama-sama, harinya dasar bujur-bujur kerjasama kami gitu. Ini jadi anunya pakai mesin ini, Pak? Ini kan merencanakan, ini kan bantuan pemerintah, artinya bantuan pertanian, artinya mumpung dibantu orang. Jadi kita kami empatkan untuk banyak pemerintah ini. Mungkin ini, Pak, berapa luasan tanam yang akan dipanen ini, Pak? Ini luasnya semuanya lah. Kalau semuanya punya kamennya 35 burungan. Jadi satu sekitar lah. Ini satu sekitar. Jadi ini ada tiga macam yang rencana kami panen hari ini. Ada tandar jajar, ada jajar lego, ada tanam biasa. Nah tanam biasa-tanam biasa itu harinya enggak ada ukuran. Nah cuma kami kan enggak melihat hasilnya. Yang tandar jajar berapa dapatnya, yang jajar lego berapa, enggak tanam biasa berapa. Jadi supaya menjadi contoh lawan petani yang lain, gitu. Ada pun jenis padi yang dipanen ini merupakan varitas mikongga, yang ditanam dengan tiga cara, yakni tanam jajar lego, tandar jajar, dan tanam biasa. Dari ketiga cara tanam itu pun, padi yang ditanam dengan cara jajar lego, menghasilkan panen yang lebih banyak, yakni 8,8 ton per hektarnya, dibanding dengan tandar jajar yang hanya menghasilkan sebanyak 8,5 ton per hektarnya, dan tanam biasa sebanyak 8 ton per hektarnya. Dengan adanya panen ini pun diharapkan para petani setempat mengetahui cara tanam seperti apa, yang bisa dijadikan contoh untuk diaplikasikan pada cara tanam mereka selanjutnya.